baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya di channel biar ngerti pada video kali ini saya memiliki video baru yaitu melakukan demo aplikasi yang sudah saya buat bersama teman saya yaitu dengan jangka waktu selama 30 hari atau 1 bulan dan durasi pengerjaan berharinya sekitar 5 sampai 7 jam kalau mood sebelum kita melakukan demo nya saya akan jelaskan terlebih dahulu aplikasi apa ini aplikasi yang saya buat ini adalah aplikasi rental dan travel atau pemesanan tiket seperti aplikasi traveloka menggunakan codignator 4 dan database mysql jadi kami menggunakan konsep atau metode yang kami buat menggunakan metode dynamic programming jadi aplikasi yang kami buat ini lebih dinamis ya dan mengutamakan masa depan atau program masa depan nah aplikasi ini berbasis web nah kita langsung aja deh demo kan biar gak kelamaan untuk langkah yang pertama kita bisa masuk ke bagian google bukan google tapi ke browser chrome nah disini kita sudah masuk pada bagian landing nya atau menu home atau menu utama atau interface dari user gitu disini saya jelaskan disini adalah trans.localhost ini adalah virtual host yang saya buat di laptop saya nah jadi di codignator 4 itu kan ada fitur spark ya menggunakan php spark save yang nantinya akan mengload atau membuat server localhost 8080 tapi disini saya menggunakan virtual host atau localhost komputer gitu jadi sama aja tapi perbedaannya kalau di kalau yang saya pakai ini lebih enteng dijalankan ketimbang saya harus menggunakan spark save gitu nah kita saya akan jelaskan pada bagian landing nya terlebih dahulu sebelum kita masuk nah ini udah disini kita sudah masuk sudah diperlebar ya ini itu ada menu ada formulir check ticket travel ini tinggal kita masukkan id nya nah data tidak temukan karena kita belum ada ID tiket ini ya nah kita coba ke bawah terlebih dahulu disini ada cara kerjanya yaitu cari pesan dan bayar nah nanti tentang ini tentangnya seperti ini kemudian daftar list kendaraan mobilnya ini adalah mobil-mobil yang disewakan dan tidak disewakan gitu ini bagian footer nya nah kita akan langsung login disini juga bisa disini block server gitu service kita akan login langsung nah disini jadi akan saya jelaskan di aplikasi ini ada 3 level user yaitu super admin admin dan user nanti super admin itu biasanya pada bagian yang untuk mengelola aplikasi ini atau situs web nya bisa programmer nya mungkin ataupun intinya sih lebih ke intinya dia lebih mengerti ke web bukan sekedar menggunakan ya atau kalau admin dan user itu kan hanya menggunakan doang nanti saya akan jelaskan kalau udah masuk pada menu nya disini akan saya coba jelaskan pada menu log ini ini ada menu masuk dan menu daftar kalau kita belum mempunyai akun ini coba janjian deh ini kan tidak ada ya nah ini kan kita tidak belum mempunyai akun kita bikin terlebih dahulu disini tuh kita bikin nanti akan masuk kalau udah dibikin tinggal kita pesan eh masuk doang disini juga ada fitur lupa kata sandi kalau kita lupa kata sandi tinggal kita kembali nah kita akan masuk menggunakan akunnya si super dulu saya akan menjelaskan bukan super deh kita akan menggunakan si user ini bisa menggunakan email ataupun nama penggunanya ini saya menggunakan nama pengguna yaitu user kita tinggal masuk ini adalah nama pengguna atau biar lebih jelasnya saya akan mencoba menggunakan fitur registrasi kita akan daftar lebih dahulu menggunakan demo gmail.com nama penggunanya media eh biar ngerti kemudian nama lengkapnya adalah demo 1 kemudian kata sandinya kita coba bikin biar kita tinggal checklist atau cendam apakah sudah masuk belum kata sandinya tidak perlu berisi informasi jadi kata sandinya tidak perlu ini tadi saya memasukkan itu ya kita kata sandinya pakai kalau lama bisa di escape sebagian ini kita tinggal daftar nah ini sudah jadi tinggal masuk menggunakan demo gmail.com kita masuk nah pada bagian awal ini nanti kita akan diarahkan di menu lenda dashboard dashboard user itu seperti ini ini ada pesan travel ada rental mobil dan ada lihat rute nah kita coba pesan travel eh saya kan jalan semuanya disini ada tiket perjalanan nah ini adalah jumlah tiket yang telah di order ini adalah con atau ringkasan tiketnya ini ada kendaraannya sewa kendaraan disini ada tiket ringkasan tiket dan rental ini kita masuk pada menu my order kalau mau order atau bisa juga kita masuk melalui ini pesan travel quick nah kita akan coba pesan travel disini saya akan pesan atau cari terlebih dahulu pesan travel ntar untuk hari tanggal 22 dari bumiayu ke brebes cari apa ada nah ternyata ada dua tiket atau dua jadwal wah mantap minum hari minggu pukul 8 dan hari minggu pukul 12 gitu ini juga routenya bisa kita tambahkan sendiri nah disini menggunakan avanza nih dengan seatnya tinggal 3 toyota seatnya masih full 4 kita yang pesen aja yang toyota ya nomor identitasnya itu makanya nomor ktp ini demo demo alamatnya alamat demo ini nomor hp titik jemputnya ini titik jemputnya kamu dimana nih titik jemputnya berbes gitu saya orang korang besol pesan nah ini kalau udah nanti kita akan masuk pada menu atau bagian pembayaran untuk melakukan pembayaran kita tinggal klik yang transfer pembayaran bisa melalui rekening BNI BRI ini bisa kita tambahkan juga metode pembayaran melalui rekening atau bank dan juga bisa melalui e-money tinggal pilih satu-satu aja nah disini juga bisa cash untuk cashnya langsung datang ke tempat gitu kita akan masuk ke sini ini adalah tiketnya tapi statusnya adalah belum lunas disini adalah bayar sebelum tanggal ini jam segini nanti kalau belum dibayar nanti tiketnya akan keadaan luar kita akan unggah apa bukti pembayarannya kita pilih salah satu file bukti pembayaran kita screenshot ini kita udah tinggal masuk ini statusnya akan berubah menunggu konfirmasi kita akan lihat disini menunggu konfirmasi tadi kita pesan ini adalah kode tiketnya nah ini adalah rentalnya rental kita belum memiliki kita akan coba pesan menggunakan pada bagian rental disini ini kita tinggal pilih doang ini kan tadi sebenarnya ada empat ya tapi yang satu itu tidak disewakan jadi dia masuk ke list ini saya akan pesan kita lihat jadwalnya turun wah ternyata ini udah ada nih jam eh tanggal segini udah ada yang pesan jadi kita harus pesan di atasnya tanggal 23 tapi saya ingin mesen ini saya akan pesannya tanggal 23 ke atas saya pesan buat tanggal 1 sampai tanggal 3 nomor identitas biasa pakai KTP nama lengkapnya Angga Saputra alamatnya berbes jangan deh ini biar ngerti ini nama ya nama youtube ini nomor teleponnya jenis kelaminnya laki-laki nah disini udah masuk nih ini ini belum lunas statusnya belum lunas ini kalau di print itu belum bisa ya kita harus melakukan pembayaran ternyata ini kita harus melakukan pembayaran tinggal kita unggah pembayarannya pakai ini kemudian simpan statusnya udah berubah menunggu konfirmasi kita masuk ke dashboardnya bahkan disini berubah nah disini ada satu dan satu nah pada bagian ringkasan tiketnya itu menunggu konfirmasi ada satu yang ini juga rentalnya ada satu tadi kan kita pesen dua ya order kemudian kita akun pada bagian akun ini kita bisa mereset password dan mengedit nama atau nama lengkap ini nama pengguna gitu kita akan log out dan masuk menggunakan kredensialnya admin admin password oke nah disini kita sudah masuk ini kalau ada menu ada jumlahnya ini karena datanya sudah saya tambahkan ini ada tiket kadar luar saya juga ini adalah data demo yang kita coba karena kita tadi kan ngorder ya kita masuk ke orderan nih si demo itu masuk nih yang tiket buat travel tinggal kita detail nanti kita konfirmasi kita cek pembayarannya cek pembayarannya bener gak sih gitu tinggal konfirmasi pembayaran gitu nanti statusnya akan lunas nah disini kita bisa nyetak kartu nih opsinya catak tiket gitu nah maka akan kesini tinggal di screenshot aja udah pada bagian ini udah ya order tadi kan ngorder tiket ini kan lunas rental rentalnya ada yang menunggu konfirmasi tinggal detail kemudian kita konfirmasi pembayaran kemudian nanti kita juga bisa nyetak kartunya atau nyetak tiketnya pada bagian menu ini nah ini ya berarti print oke kita sudah ini tinggal di screenshot aja ini bisa di custom lagi ini adalah tiket nah ini adalah tab kendaraan kita bisa manajemen kendaraan dari sini ini kan kendaraan ada 4 sebenarnya tapi satunya tidak disewakan jadi tadi tidak masuk list sewa kita coba sewakan nah gitu kita sewakan nanti dia akan disewa disini juga password itu kita bisa nambahin pada bagian menu admin nah ini pesan ini coba mesen 1 ini pilih user mesannya untuk siapa sih ini ini usernya ada 2 kita kendaraan dulu terus disini yang bagian bawah itu ada manajemen kendaraan manajemen kendaraan itu untuk memanajemen jenisnya jenis pribadi sport minibus atau apa ini boleh tambahin aja lewat sini gitu untuk rute nah pada bagian rute ini rutenya tontonnya dari bumi yu sampai berbes hari minggu pukul berapa nanti persitnya harganya berapa gitu seperti ini disini juga ada manajemen titik destinasi nah titik destinasi mana aja sih nanti kita bisa tambahin lewat sini tinggal nambahin aja gitu disini kita masuk ke tab pembayaran agar cepat ya tab pembayaran ini ada pembayaran melakukan rekening bank dan moni ini kita bisa tambahkan ini adalah metode pembayaran saat user nanti transfer pembayaran atau transfer uang bisa melalui rekening bank atau moni nanti untuk listnya bisa ditambahkan ini kalau moni salah satu sudah tidak bisa aktif kita tinggal statusnya ubah jadi non aktif gitu moni jadi non aktif gitu ini gini ini adalah metode pembayaran atau manajemen metode pembayarannya disini ada preferensi ini adalah manajemen preferensi atau setting webnya agar lebih dinamis ini bisa ubah nama webnya apa deskripsinya apa logonya apa nah disini ada akun pada menu akun ini sama seperti sebelumnya sudah saya jelaskan ya untuk mengubah password profil gitu nah ini udah nih guys ini udah bagian sini kita akan masuk pada usernya lagi user login menggunakan user tadi usernya apa ya aku lupa lagi apa ya demo ini ya password bener gak oh iya bener tiket lunas nah ini udah dikonfirmasi guys kalau udah lunas itu berarti udah dikonfirmasi ya kita coba masuk ke my order kemudian kita coba cetak nih cetak print lewat sini nah ini adalah apanya tiketnya ini bisa dibawa saat nanti ke alian mau ke mau berangkat gitu lah kita kembali dulu bentar ini juga ada ini ada rentalnya ini bisa di print juga tiketnya nah kita akan logout lagi ini ternyata sudah berhasil ya berarti kita logout kita akan cek pada bagian sini untuk tiketnya tadi saya sudah meng-copy tiketnya apakah ada nah ternyata ada ini ada kode reservasi atau kode pemesannya 73 nama pemesan demo tujuannya brebes gitu waktunya atau tanggalnya pukul 12 gitu kita tutup nah ini ini tadi kan yang pas list kendaraan itu cuma ada tiga ya ternyata disini sudah ada empat dan disewakan semua kita masuk ke login lagi saya akan jelaskan terakhir ini menggunakan akunnya si super atau super admin ini ke developer sih lebih ke developernya ini adalah halaman super admin nah ini adalah menu query query kalau menu query nya itu disini untuk user itu apa aja sih admin juga apa aja sih dan super admin itu apa ini untuk isi dari sidebar nya yang ini ini ada pengguna juga nah ada pengguna juga dan ada preferensi sama ini ini lebih untuk developernya jadi seperti itu ya kita log out sekian jadi aplikasi travel kita sudah selesai guys mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan boleh tulis di kolom komentar atau jika ingin mendapatkan aplikasinya bisa hubungi saya saya juga memeneryma custom aplikasi guys gitu jadi cukup sekian untuk demo aplikasi kali ini semoga bisa bermanfaat buat kalian dan jangan lupa selalu dukung saya kalau mau pesen aplikasi boleh hubungi nomer yang ada di bawah deskripsi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bermanfaatuh selamat menikmati